Sinopsis di antara dua cinta tanggal 25 Maret malam ini. Pada saat itu Sisi sedang dalam perjalanan dengan mengendarai angkutan umum. Sisi terlihat menangis dan kecewa karena Yuda telah memutuskan cintanya begitu saja. Penyesalan Sisi pun dia rasakan sia-sia karena Yuda bukan seorang laki-laki yang baik. Setelah beberapa saat kemudian Julian dan Safira sedang berada di rumah sakit untuk melihat kondisi Loli. Namun Dania yang ketahui kondisi Loli yang semakin memburuk pun terlihat panik. Dokter dan para tim pun berusaha menyelamatkan Loli. Namun mereka sudah berjuang dengan semaksimal mungkin dan akhirnya Loli telah tiada. Dania yang ketahui bahwa Loli telah tiada pun merasa sangat kehilangan. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini? Terima kasih telah menonton!